Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga sempat mendatangi salah satu saksi kunci, kasus pembunuhan Vina, Suroto. LPSK akan memberikan perlindungan setelah Suroto memberikan kesaksian dalam kasus Vina. Suroto, seorang warga Cirebon, mengaku orang yang pertama kali menemukan Vina dan Eki setelah dianiaya. Suroto menandatangani surat pengaduan LPSK di Kabupaten Cirebon untuk melindunginya setelah memberikan kesaksian di beberapa media masa. Suroto menyatakan siap memberikan kesaksian apabila diminta ke polisian dan pengadilan. Sebelum saya setujuin, saya nanya ke keluarga, nelpon dulu ke keluarga, itu intinya tidak apa-apa.